Men are from Mars, Women are from Venus. Karya John Gray diterjemahkan oleh T. Hermia, dibacakan oleh Sonardo Envantius. Bab 4. Judul, Bagaimana Memotivasi Lawan Jenis Berabad-abad sebelum penduduk Mars dan Venus berkumpul bersama, mereka sangat bahagia hidup di dunia masing-masing. Kemudian, pada suatu hari, segalanya berubah. Penduduk Mars dan Venus di planet masing-masing tiba-tiba menjadi murung. Tapi justru kemurungan inilah yang akhirnya mendorong mereka untuk berkumpul bersama. Dengan memahami rahasia-rahasia perubahan mereka, kita jadi menyadari bahwa pria dan wanita termotivasi dengan cara-cara yang berbeda. Kesadaran baru ini akan membantu Anda dalam memberikan dukungan kepada pasangan Anda, maupun dalam memperoleh dukungan yang Anda butuhkan pada saat-saat berat dan sulit. Marilah kita menengok ke masa lalu dan berpura-pura menyaksikan apa yang terjadi. Kala penduduk Mars mengalami kemurungan, semua penghuni planet meninggalkan kota-kota besar dan masuk ke gua-gua untuk jangka waktu yang lama. Mereka terkurung dan tak dapat keluar. Sampai pada suatu hari, seorang penduduk Mars tiba-tiba melihat penduduk Venus yang cantik-cantik melalui teleskopnya. Dengan cepat, ia meminjamkan teleskopnya pada yang lain. Melihat makhluk-makhluk indah ini, semangat menduduk Mars bangkit kembali, dan secara ajaib, kemurungan mereka lenyap. Tiba-tiba mereka merasa diputuhkan. Mereka pun keluar dari gua-gua dan mulai membangun armada kapal ruang angkasa untuk terbang ke Venus. Kala penduduk Venus mengalami kemurungan, agar merasa lebih enak, mereka membentuk lingkaran-lingkaran dan mulai berbicara satu sama lain mengenai masalah-masalah mereka. Tapi ini tak dapat mengurangi kemurungan itu. Mereka tetap saja murung untuk waktu yang lama. Akhirnya, lewat intuisi, mereka memperoleh penglihatan. Makhluk-makhluk kuat dan ajaib dalam kurung orang-orang Mars akan mengarungi ruang angkasa untuk mencintai, melayani, dan mendukung mereka. Tiba-tiba, mereka merasa dicintai. Sewaktu berbagi cerita tentang pelihatan ini, kemurungan mereka lenyap, dan dengan gembira, mereka mempersiapkan kedetangan orang-orang Mars itu. Rahasia-rahasia memberi semangat ini masih berlaku. Kaum pria jadi termotivasi dan bersemangat kalau mereka merasa dibutuhkan. Apabila seorang pria tidak merasa dibutuhkan dalam suatu hubungan, lambat laun, ia menjadi pasif dan kurang kairah. Hari demi hari, makin sedikit yang diberikannya dalam hubungan tersebut. Sebaliknya, bila ia dipercaya untuk melakukan yang terbaik demi memenuhi kebutuhan-kebutuhan si wanita dan usaha-usahanya dihargai, pria itu jadi bersemangat dan bisa memberi lebih banyak. Sebagaimana halnya penduduk Venus, kaum wanita merasa termotivasi dan bersemangat bila mereka merasa dicintai. Jika seorang wanita tidak merasa dicintai dalam suatu hubungan, lambat laun, ia merasa bertanggung jawab secara terpaksa dan kelelahan karena memberi terlampau banyak. Sebaliknya, apabila ia merasa dicintai dan dihormati, ia akan puas dan bisa memberi lebih banyak. Bila pria mencintai wanita Pria yang sedang jatuh cinta pada wanita, sama halnya dengan saat penduduk Mars pertama kali menemukan orang-orang Venus. Karena terkungkung di dalam kuanya dan tak dapat menemukan sumber kemurungannya, pria itu menjelajahi langit lewat teleskopnya. Bagi disengat halilintar, dalam sekejap hidupnya berubah untuk selamanya. Melalui teleskopnya, ia melihat pemandangan yang dilukiskannya sebagai keindahan dan keanggunan menakjubkan. Ia telah menemukan orang-orang Venus. Tubuhnya terbakar nyala api. Sewaktu mengamati penduduk Venus, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia mulai memperhatikan orang lain selain dirinya sendiri. Dari sekilas pandang, hidupnya mempunyai makna baru, kemurungannya lenyap. Penduduk Mars mempunyai falsafah menang atau kalah. Saya ingin menang, dan saya tak peduli Anda kalah. Selama masing-masing penduduk Mars mengurus dirinya sendiri, rumus ini dapat diterapkan dengan baik. Rumus itu telah berlaku selama berabad-abad, tapi sekarang perlu diubah. Memberi, terutama kepada diri sendiri, tidak lagi terasa memuaskan. Jatuh cinta membuat mereka ingin orang-orang Venus menang, sebagaimana diri mereka sendiri. Dalam kebanyakan olahraga sekarang ini, kita dapat menyaksikan pengaruh aturan permainan penduduk Mars. Misalnya, dalam tenis, saya bukan saja ingin menang, tapi juga mencoba membuat teman saya kalah dengan mempersulitnya mengembalikan pukulan-pukulan saya. Saya suka menang, sekalipun teman saya kalah. Kebanyakan sikap orang Mars ini dapat kita lihat dalam kehidupan, tapi sikap menang atau kalah ini jadi berbahaya dalam hubungan-hubungan dewasa kita. Kalau saya berusaha memuaskan kebutuhan-kebutuhan saya sendiri dengan mengorbankan pasangan saya, kami pasti akan mengalami ketidakbahagiaan, kebencian, dan perselisihan. Rahasia menjalin hubungan yang sukses adalah kedua orang dalam pasangan harus sama-sama menang. Perbedaan-perbedaan itu menarik. Setelah penduduk Mars pertama jatuh cinta, ia mulai membuat teleskop bagi sesama penduduk Mars lainnya. Dengan sangat cepat, mereka semua bebas dari kemurungan. Mereka pun mulai merasakan cinta bagi penduduk-penduduk Venus. Mereka mulai menaruh perhatian pada orang-orang Venus, seperti halnya terhadap diri mereka sendiri. Orang-orang Venus yang cantik dan aneh itu merupakan daya tarik penuh rahasia bagi penduduk Mars. Perbedaan-perbedaan mereka sangat menarik penduduk Mars. Penduduk Mars keras, sedangkan penduduk Venus lembut. Penduduk Mars runcing, penduduk Venus bulat. Orang-orang Mars dingin, penduduk Venus hangat. Secara ajaib dan sempurna, perbedaan-perbedaan ini tampaknya saling menengkapi. Lewat bahasa isyarat, orang-orang Venus menyampaikan dengan jelas dan keras, kami membutuhkan engkau. Kekuatan dan kegagahanmu dapat memberikan kepuasan besar bagi kami. Memenuhi kekosongan mendalam pada diri kami. Bersama-sama, kita dapat hidup sangat bahagia. Undangan ini mendorong dan memberi semangat kepada orang-orang Mars. Banyak wanita secara naluriah mengetahui bagaimana menyampaikan pesan ini. Pada permulaan suatu hubungan, si wanita memberikan tatapan singkat pada si pria yang mengatakan, kaulah yang dapat membuatku bahagia. Dengan cara halus ini, ia memulai hubungan mereka. Tatapan ini mendorong si pria untuk maju lebih dekat. Pandangan tersebut memberi daya pada pria untuk mengatasi ketakutan-ketakutannya dalam menjalani hubungan. Sayangnya, setelah hubungan terjalin dan kesulitan-kesulitan mulai muncul, si wanita tidak tahu betapa masih pentingnya pesan itu bagi pria, dan ia lupa menyampaikannya. Penduduk Mars sangat termotivasi oleh kemungkinan membuat perbedaan di Venus. Bangsa Mars bergerak menuju suatu evolusi tingkat baru. Mereka tidak lagi puas dengan sekadar membuktikan diri serta mengembangkan kemampuan mereka sendiri. Mereka ingin menggunakan kemampuan serta keterampilan mereka untuk melayani orang-orang lain, terutama orang-orang Venus. Mereka mulai mengembangkan falsafah baru, falsafah sama-sama menang. Mereka menginginkan dunia di mana setiap orang mencintai diri sendiri serta mencintai orang-orang lain. Cinta memotivasi orang-orang Mars Penduduk Mars mulai membangun armada serta kapal ruang angkasa untuk membawa mereka mengarungi langit menuju Venus. Belum pernah mereka merasa begitu bergairah. Setelah melihat sekilas penduduk Venus untuk pertama kali dalam sejarah tumbuh perasaan tidak mementingkan diri sendiri. Begitu pula halnya bila seorang pria jatuh cinta. Ia termotivasi untuk menjadi yang terbaik agar dapat melayani orang-orang lain. Kalau hatinya terbuka, ia merasa begitu percaya diri sehingga mampu membuat perubahan-perubahan. Kalau diberi peluang untuk membuktikan kemampuannya, ia dapat menampilkan dirinya yang terbaik. Tapi, bila merasa tidak dapat berhasil, ia akan mundur kembali ke cara-cara lamanya yang egois. Saat pria jatuh cinta, ia mulai menaruh perhatian terhadap orang lain sama seperti terhadap dirinya sendiri. Tiba-tiba, ia dilepaskan dari rantai-rantai pengikat untuk bermotivasi hanya bagi dirinya sendiri. Ia jadi bebas memberi kepada orang lain, bukan untuk keuntungan pribadi, melainkan karena cinta. Kepuasan pasangannya menjadi kepuasannya sendiri. Ia dapat dengan mudah menanggung kesulitan apapun untuk membuat pasangannya bahagia, sebab kebahagiaan pasangannya membuat si pria bahagia pula. Perjuangannya menjadi lebih mudah. Semangatnya terpompa untuk tujuan yang lebih mulia. Semasa muda, ia dapat puas hanya dengan melayani dirinya sendiri. Tetapi setelah dewasa, pemuasan diri tidak lagi mencukupi. Untuk mendapat kepuasan, ia harus mulai menghayati hidup yang dimotivasi oleh cinta. Dorongan untuk memberi secara bebas dan tanpa pamrih akan membebaskannya dari kelembaman pemuasan diri yang kosong akan cinta terhadap orang-orang lain. Meskipun masih perlu menerima cinta, kebutuhan terbesarnya adalah memberikan cinta. Kebanyakan pria bukan saja ingin memberikan cinta, melainkan sangat ingin merasakannya. Sulitnya, mereka tidak tahu apa yang tidak ada pada diri mereka. Mereka jarang melihat ayah mereka berhasil memuaskan ibu melalui tindakan memberi. Akibatnya, mereka tidak tahu bahwa sumber kepuasan bagi pria dapat diperoleh dari tindakan memberi. Saat hubungan-hubungan yang dijalannya gagal, ia menjadi murung dan terkurung di dalam guanya. Ia berhenti mencintai dan tidak tahu mengapa ia begitu murung. Pada saat-saat demikian, ia menarik diri dari hubungan-hubungan atau keakrapan dan tetap mengurung diri di guanya. Ia bertanya-tanya apa tujuan semuanya ini dan mengapa ia harus merisaukannya. Ia tidak tahu bahwa ia berhenti mencintai karena ia tidak merasa dibutuhkan. Ia tidak menyadari bahwa bila ada seseorang yang membutuhkan dirinya, ia dapat melepaskan gemurungannya dan bersemangat lagi. Bila pria merasa dirinya tidak membuat perbedaan positif dalam kehidupan seseorang lain, sulit baginya untuk terus mempertahankan hidupnya dan hubungan-hubungannya. Sulit baginya untuk merasa termotivasi bila dirinya tidak dibutuhkan. Agar jadi bergairah lagi, ia harus merasa dihargai, dipercaya, dan diterima. Tidak dibutuhkan berarti kematian perlahan-lahan bagi pria. Bila wanita mencintai pria. Wanita yang sedang jatuh cinta pada pria, sama halnya dengan saat penduduk Venus yang pertama yakin bahwa orang-orang Mars itu akan datang. Ia memimpikan sebuah armada kapal ruang akasa, akan mendarat dari langit, dan orang-orang Mars yang kuat, serta penuh kasih sayang akan muncul. Makhluk-makluk ini tidak membutuhkan pelayanan. Sebaliknya, malah ingin memelihara dan merawat orang-orang Venus. Orang-orang Mars ini penuh dedikasi dan diilhami oleh keindahan serta kebudayaan penduduk Venus. Penduduk Mars mengakui bahwa kekuatan dan keahlian mereka tidak ada artinya tanpa seseorang untuk dilayani. Makhluk-makluk gagah dan mengagumkan ini telah menemukan kelegaan dan inspirasi dalam janji untuk melayani, menyenangkan, dan memuaskan penduduk Venus. Betapa ajaibnya. Penduduk Venus lain mempunyai impian serupa dan segera keluar dari kemurungan-kemurungan mereka. Perubahan ini terjadi karena mereka yakin bantuan akan segera datang sebab orang-orang Mars akan tiba. Penduduk Venus mengalami kemurungan karena mereka merasa terkucil dan sendirian. Agar dapat keluar dari kemurungan, mereka perlu merasa bahwa bantuan yang penuh kasih sedang dalam perjalanan. Kebanyakan pria tidak begitu menyadari betapa pentingnya bagi wanita untuk merasakan dukungan orang-orang yang mencintainya. Wanita bahagia bila yakin kebutuhan-kebutuhannya akan dipenuhi. Yang paling dibutuhkan wanita yang sedang marah, kalut, bingung, kelelahan, atau putus asa adalah kesetia kawanan. Wanita perlu merasa dirinya tidak sendirian. Ia perlu merasa dicintai dan dihargai. Simpati, pengertian, penegasan, dan rasa sepenanggungan sangat menolong wanita untuk lebih mudah menerima dan menghargai dukungan pria. Kaum pria tidak menyadari hal ini sebab naluri-naluri Mars mereka mengatakan bahwa lebih baik sendirian bila sedang kecewa. Apabila si wanita sedang kecewa, terdorong oleh rasa hormat, si pria akan membiarkan wanita itu sendirian. Kalaupun ia mendampingi si wanita, ia akan memperburuk keadaan dengan berusaha memecahkan kesulitan-kesulitan wanita itu. Secara naluriah, pria tidak menyadari betapa penting berdekatan, keakrapan, dan berbagi rasa bagi wanita. Yang paling dibutuhkan si wanita adalah orang-orang yang bisa mendengarkannya. Dengan berbagi perasaan, wanita mulai ingat bahwa dirinya layak dicintai dan kebutuhan-kebutuhannya akan dipuaskan. Keraguan dan keserigaannya akan mencair. Kecenderungannya untuk bertindak secara terpaksa meredas waktu ia ingat bahwa ia layak dicintai. Ia tak usah mengejarnya. Ia dapat santai memberi sedikit dan menerima lebih banyak. Ia layak memperolehnya. Terlalu banyak memberi, terasa melelahkan. Untuk mengatasi kemurungan mereka, penduduk Venus sibuk berbagi perasaan dan membicarakan mengenai kesulitan-kesulitan mereka. Sewaktu berbicara, mereka menemukan penyebab kemurungan tersebut. Mereka bosan memberi terlampau banyak sepanjang waktu. Mereka enggan terus-menerus merasa bertanggung jawab satu sama lain. Mereka ingin beristirahat dan diperhatikan sejenak. Mereka bosan berbagi segala sesuatu dengan orang-orang lain. Mereka ingin diistimewakan dan memiliki hal-hal untuk diri sendiri. Mereka tidak lagi puas menjadi martir-martir dan hidup demi orang-orang lain. Di Venus, mereka hidup dengan falsafah, kalah atau menang. Aku mengalah agar kau bisa menang. Selama setiap orang berkorban demi orang-orang lain, semua orang berkecukupan. Tapi, setelah melakukan hal ini selama berabad-abad, penduduk Venus bosan untuk senantiasa saling memendulikan dan berbagi segala sesuatu. Mereka pun telah siap untuk falsafah sama-sama menang. Banyak manita sekarang ini juga telah bosan memberi terus. Mereka menghendaki waktu istirahat, waktu untuk menjajaki diri sendiri, waktu untuk mengurus diri sendiri terlebih dahulu. Mereka menginginkan seseorang untuk memberikan dukungan emosional seseorang yang tidak harus mereka urus. Orang-orang Mars cocok sekali dengan hal ini. Pada tahap ini, penduduk Mars sedang belajar untuk memberi, sementara penduduk Venus sudah siap belajar tentang bagaimana menerima. Setelah berabad-abad, penduduk Venus dan Mars mencapai suatu tahap penting dalam evolusi mereka. Penduduk Venus perlu belajar cara menerima, sementara penduduk Mars harus belajar cara memberi. Perubahan yang sama ini lazimnya berlangsung pada kaum pria dan wanita sewaktu mereka dewasa. Pada masa-masa mudanya, si wanita jauh lebih bersedia untuk berkorban dan membentuk dirinya menurut kebutuhan-kebutuhan pasangannya. Pada masa muda, pria jauh lebih memikirkan dirinya sendiri dan tidak menyadari kebutuhan-kebutuhan orang lain. Semakin dewasa, wanita menyadari bahwa ia mungkin telah mengorbankan dirinya sendiri untuk dapat menyenangkan pasangannya. Sewaktu seorang pria menjadi dewasa, ia menyadari bagaimana ia dapat melayani dan menghormati orang-orang lain dengan lebih baik. Pria yang telah matang juga belajar bahwa mungkin ia telah mengorbankan dirinya sendiri, tapi perubahan utamanya adalah menjadi lebih sadar mengenai bagaimana ia dapat berhasil dalam memberi. Wanita yang telah matang juga mempelajari strategi-strategi baru untuk memberi, tapi perubahan utamanya kemungkinan besar adalah belajar menetapkan batas-batas agar ia menerima apa yang dikehendakinya. Berhenti menyalahkan Saat seorang wanita menyadari bahwa ia terlampau banyak memberi, ia cenderung menyalahkan pasangannya atas ketidakbahagiaannya. Ia merasa tidak adil karena memberi lebih banyak daripada yang diterimanya. Meski belum pernah menerima apa yang layak diterimanya, untuk memperbaiki hubungan-hubungannya, wanita harus menyadari bagaimana andilnya pada masalah tersebut. Wanita yang memberi terlampau banyak seharusnya tidak menyalahkan pasangannya. Demikian pula pria yang memberi lebih sedikit tidak boleh menyalahkan pasangannya yang dianggapnya menunjukkan sikap negatif atau tidak reseptif. Dalam kedua kasus itu, menyalahkan tidak akan ada manfaatnya. pengertian, kepercayaan, kasih sayang, penerimaan, dan dukungan merupakan pemecahannya, bukan menyalahkan pasangan kita. Bila situasi ini muncul, daripada menyalahkan pasangannya yang marah, pria dapat menunjukkan simpati dan menawarkan dukungannya meski wanita tidak memintanya, mendengarkan keluhannya meskipun mula-mula hal itu kedengarannya seperti menyalahkan dan menolong si wanita untuk percaya dan terbuka kepadanya dengan melakukan hal-hal yang kecil baginya untuk memperlihatkan bahwa ia mencintainya. Daripada menyalahkan seorang pria karena kurang memberi, wanita dapat menerima dan mengampuni kekurangan-kekurangan pasangannya, terutama ketika pasangannya mengecewakannya. Wanita seharusnya percaya bahwa si pria sebenarnya ingin memberi lebih banyak meski ia tidak menawarkan dukungannya dan pria ini mesti didorong untuk memberi lebih banyak dengan menghargai apa yang sudah diberikannya dan dengan terus memintanya memberikan dukungan. Menentukan dan menghargai batas-batas Tetapi yang paling penting wanita perlu memahami batas-batas tentang apa yang dapat diberikannya tanpa merasa kesal pada pasangannya Daripada mengharapkan pasangannya menyamakan perolehannya si wanita harus menjaganya tetap sama dengan mengatur berapa banyak yang disumbangkannya Marilah kita tinjau sebuah contoh Wandi berusia 39 tahun dan istrinya Reni berusia 41 tahun ketika mereka datang minta bimbingan Reni ingin bercerai ia mengeluh telah memberi lebih banyak daripada suaminya selama 12 tahun dan ia tidak tahan lagi Reni menyalahkan Wandi karena tidak bersemangat egois suka menguasai dan tidak romantis Reni berkata tak ada lagi yang dapat diberikannya dan ia ingin berpisah Wandi meyakinkan Reni untuk datang ke terapi ini tapi Reni ragu-ragu dalam periode enam bulan mereka sanggup menjalani tiga langkah guna menyembuhkan hubungan itu sekarang mereka tetap menikah dan berbahagia dengan ketiga anaknya langkah satu motivasi saya menjelaskan kepada Wandi bahwa istrinya mengalami kekesalan hati yang menumpuk selama 12 tahun jika ingin menyelamatkan pernikahnya Wandi harus banyak mendengarkan istrinya agar ia terdorong untuk menyelamatkan pernikahan mereka selama enam pertemuan bersama yang pertama saya mendorong Reni untuk membagi perasaannya dan menolong Wandi dengan sabar agar memahami perasaan negatif istrinya ini merupakan bagian terberat dalam proses penyembuhan mereka sewaktu Wandi mulai sungguh-sungguh mendengarkan penderitaan dan kebutuhan-kebutuhan istrinya yang tidak terpuaskan ia jadi semakin terdorong dan yakin bahwa ia dapat melakukan perubahan-perubahan yang perlu untuk membina hubungan yang penuh cinta sebelum sebelum dapat terdorong untuk menyelamatkan hubungan mereka Reni perlu didengarkan dan perlu merasa bahwa Wandi mengiakan perasaan-perasaannya ini merupakan langkah pertama setelah Reni merasa dipahami mereka sanggup melangkah ke tahap berikutnya langkah kedua tanggung jawab langkah kedua adalah memikul tanggung jawab Wandi harus memikul tanggung jawab karena tidak mendukung istrinya sementara Reni harus memikul tanggung jawab karena tidak menetapkan batas-batas Wandi minta maaf karena sikap-sikapnya yang menyakitkan hati istrinya Reni menyadari bahwa seperti halnya suaminya telah melanggar batas-batas dengan memperlakukannya secara kurang hormat seperti berteriak mengurutu menolak permintaan-permintaan dan mengabekan perasaan-perasaannya Reni tidak menentukan batas-batasnya meskipun tidak harus minta maaf Reni mengakui bahwa ia juga bertanggung jawab atas kesulitan-kesulitan mereka setelah lambat laun menyadari bahwa ketidakmampuannya menerapkan batas-batas dan kencenderungannya untuk lebih banyak memberi juga merupakan faktor penyebab kesulitan mereka Reni jadi lebih sanggup memaafkan memikul tanggung jawab atas kesulitannya merupakan hal penting untuk melepaskan kebenciannya dengan cara ini mereka berdua terdorong untuk mempelajari cara-cara saling mendukung baru dengan cara menghormati batas-batas langkah ketiga latihan Wandi terutama perlu mempelajari bagaimana menghormati batas-batas istrinya sementara Reni perlu mempelajari bagaimana menentukan batas-batas itu mereka berdua perlu belajar bagaimana mengungkapkan perasaan-perasaan sejujurnya secara hormat dalam langkah ketiga ini mereka sepakat untuk mempraktikan cara menerapkan dan menghormati batas-batas dengan mengetahui bahwa sesekali mereka akan melakukan kegeliruan sanggup membuat kekeliruan kekeliruan memberi mereka semacam jaring pengaman sewaktu mereka berdua latihan ada beberapa contoh apa yang mereka pelajari dan perhatikan Reni berlatih mengatakan aku tak suka cara bicaramu berhentilah berteriak-teriak atau aku akan meninggalkan ruangan ini setelah meninggalkan ruangan beberapa saat ia tak perlu melakukannya lagi ketika Wandi mengajukan permintaan permintaan yang bisa membuat istri yang kesal Reni berlatih mengatakan tidak aku perlu istirahat atau tidak aku terlampau sibuk hari ini ia menemukan bahwa Wandi jadi lebih banyak menaruh perhatian kepadanya karena Wandi memahami betapa sibuk atau betapa lelahnya Reni Reni mengatakan pada Wandi bahwa ia ingin pergi berlibur saat Wandi mengatakan bahwa ia terlampau sibuk Reni berkata ia akan pergi sendiri tiba-tiba Wandi mengubah jadwalnya dan ingin pergi saat mereka berbicara dan Wandi menyelah Reni berlatih mengatakan aku belum selesai coba dengarkan aku dulu tiba-tiba Wandi mulai lebih banyak mendengarkan dan berkurang menyelahnya tugas Reni yang paling sulit adalah berlatih meminta apa yang dikehendakinya ia berkata kepada saya kenapa saya harus meminta padahal saya telah berbuat banyak baginya saya menjelaskan bahwa membuat Wandi bertanggung jawab untuk mengetahui kebutuhan kebutuhannya bukan hanya tidak realistis melainkan juga merupakan bagian terbesar masalahnya Reni perlu bertanggung jawab untuk membuat kebutuhan kebutuhannya dipenuhi tantangan paling sulit bagi Wandi adalah menghormati perubahan perubahan Reni yang tidak mengharapkannya menjadi pasangan penurut yang dulu dinikahnya Wandi menyadari sulit bagi Reni untuk menentukan batas-batas seperti hanya Wandi sendiri sulit menyesuaikan diri dengan batas-batas itu Wandi memahami bahwa mereka akan menjadi lebih santun setelah banyak berlatih saat diadapkan pada batas-batas pria terdorong untuk memberi lebih banyak dengan menghormati batas-batas secara otomatis ia terdorong untuk mempertanyakan efektivitas pula-pula tingkah lakunya dan untuk mulai membuat perubahan-perubahan saat wanita menyadari bahwa untuk dapat menerima ia perlu menentukan batas-batas secara otomatis ia mulai mengampuni pasangannya dan menjelajahi cara-cara baru untuk meminta dan menerima dukungan setelah menentukan batas-batas lambat laun wanita belajar santai dan menerima lebih banyak belajar menerima menentukan batas-batas dan menerima merupakan hal yang sangat menakutkan bagi wanita biasanya ia takut merasa terlalu membutuhkan dan kemudian ditolak dihakimi atau ditinggalkan ketiga hal itu amat menyakitkan sebab jauh di alam bawah sadarnya ia mempunyai keyakinan keliru bahwa tidak layak menerima lebih banyak keyakinan ini terbentuk dan diperkuat pada masa kanak-kanak setiap kali ia terpaksa menekan perasaan-perasaannya kebutuhan-kebutuhannya atau harapan-harapannya wanita terutama sangat peka terhadap keyakinan keliru dan negatif bahwa ia tak layak dicintai bila semasa kecil ia menyaksikan pelecehan atau langsung dilecehkan ia jadi lebih peka terhadap perasaan tidak layak dicintai lebih sulit baginya untuk menentukan harga dirinya perasaan tidak layak yang tersembunyi di alam bawah sadar ini menimbulkan rasa takut memerlukan orang lain sebagian dirinya membayangkan ia tidak akan memperoleh dukungan karena khawatir tidak akan memperoleh dukungan secara tak sadar ia mengesampingkan dukungan yang dibutuhkannya bila seorang pria merasa si wanita tidak mempercayai untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhannya pria itu akan langsung merasa ditolak dan kehilangan minat keputus asaan dan kecurigaan wanita mengubah kebutuhan-kebutuhannya yang sah menjadi ungkapan-ungkapan putus asa atas kebutuhannya dan memberi kesan bahwa wanita itu tidak mempercayai si pria akan mendukungnya anehnya kaum pria terutama terdorong kalau dibutuhkan tapi kehilangan minat melihat kesengsaraan pada saat-saat demikian wanita secara keliru menganggap bahwa memiliki kebutuhan-kebutuhan jadi mematikan semangat pria padahal sebenarnya keputus asaan tiadanya harapan dan kecurigaan wanita itulah yang telah menghilangkan minat tersebut tanpa mengakui bahwa kaum pria perlu dipercayai akan sulit dan membingungkan bagi kaum wanita untuk memahami perbedaan antara membutuhkan dan menderita karena dia kata membutuhkan berarti keluar secara terbuka dan meminta dukungan dari pria dengan cara penuh kepercayaan cara yang menganggap bahwa pria itu akan berusaha sebaik-baiknya hal ini membuat pria bersemangat namun kata kesengsaraan adalah amat sangat membutuhkan dukungan karena Anda tidak yakin akan memperolehnya hal itu membuat pria menjauh mereka jadi merasa ditolak dan tidak dihargai bagi kaum wanita membutuhkan orang-orang lain bukan saja membingungkan dikecewakan atau ditinggalkan juga terasa sangat menyakitkan sekalipun dengan cara-cara yang paling sepeleh tidak mudah baginya untuk bergantung kepada orang-orang lain dan kemudian diabaikan dilupakan atau disingkirkan membutuhkan orang lain membuat kedudukannya rawan diabaikan atau dikecewakan akan terasa lebih menyakitkan sebab hal itu memperkuat keyakinannya yang keliru bahwa ia tidak berarti bagaimana penduduk Venus belajar merasa berarti selama berabad-abad penduduk Venus mengimbangi ketakutan mendasar karena perasaan tidak layak ini dengan menunjukkan sikap penuh perhatian dan tanggap terhadap kebutuhan-kebutuhan orang lain mereka memberi dan memberi tapi jauh di dalam lubuk hati mereka merasa tak layak menerima mereka berharap dengan memberi mereka akan jadi lebih berharga setelah berabad-abad memberi akhirnya mereka menyadari bahwa mereka layak menerima cinta dan dukungan kemudian mereka menoleh ke belakang dan menyadari bahwa mereka senantiasa layak mendapat dukungan proses memberi kepada orang-orang lain ini mempersiapkan mereka untuk menerima kebijaksanaan menyangkut harga diri dengan memberi kepada orang lain mereka akhirnya melihat bahwa orang-orang ini benar-benar layak menerima dengan demikian mereka menyadari bahwa setiap orang layak dicintai pada akhirnya mereka melihat bahwa mereka pun layak menerima di bumi ini manakala seorang anak kecil menyaksikan ibunya menerima cinta secara otomatis ia merasa dirinya berarti dengan mudah ia mampu mengatasi keterpaksaan orang Venus untuk memberi terlampau banyak ia tak perlu mengatasi rasa takut menerima sebab ia mengidentifikasikan diri begitu dekat dengan ibunya apabila ibunya telah mempelajari kebijaksanaan ini anak itu secara otomatis mempelajarinya melalui pengamatan dan perasaan ibunya apabila ibunya terbuka untuk menerima anak itu akan belajar bagaimana menerima tetapi penduduk Venus tidak mempunyai model-model peran jadi makan waktu ribuan tahun bagi mereka untuk menghentikan dorongan memberi itu dengan menyaksikan sedikit demi sedikit bahwa orang-orang lain layak menerima mereka menyadari bahwa mereka pun layak menerima pada saat ajaib itu penduduk Mars juga mengalami perubahan dan mulai membangun pesawat-pesawat antariksanya setelah orang Venus siap orang-orang Mars akan muncul ketika wanita menyadari bahwa ia sungguh-sungguh layak dicintai ia akan membuka pintu bagi pria yang akan memberi cinta kepadanya tapi bila ia membutuhkan waktu 10 tahun untuk memberi terlampau banyak dalam pernikahannya sebelum menyadari bahwa ia layak menerima lebih banyak ironisnya ia jadi ingin menutup pintu dan tidak memberi peluang pada pria barangkali ia merasa seperti ini aku telah memberi padamu tapi engkau mengabekan aku peluangmu habis aku layak menerima yang lebih baik aku tak dapat mempercayaimu aku terlampau lelah tak punya apa-apa lagi untuk diberikan aku tidak akan membiarkanmu melukaiku lagi kalau begini masalahnya berkali-kali saya meyakinkan pada kaum wanita bahwa mereka tak usah memberi lebih banyak demi menjalin hubungan yang lebih baik pasangan mereka sesungguhnya akan memberi lebih banyak apabila mereka mengurangi memberi bila si pria mengabekan kebutuhan-kebutuhan si wanita situasinya seolah-olah mereka berdua tertidur kalau si wanita terjaga dan ingat akan kebutuhan-kebutuhannya si pria terjaga pula dan ingin memberi lebih banyak kepadanya dapat diramalkan bahwa pasangannya akan terjaga dari keadaan pasifnya dan membuat banyak perubahan yang diperlukan istrinya bila istrinya tidak lagi memberi terlampau banyak karena ia merasa dirinya layak suaminya akan keluar dari kuanya dan mulai membangun kapal-kapal ruang angkasa untuk datang dan membuatnya bahagia barangkali ia perlu waktu agak lama untuk belajar memberi lebih banyak kepada istrinya tapi langkah terpenting telah diambil ia sadar bahwa ia telah mengabaikan istrinya dan ingin berubah hal itu juga berlaku sebaliknya biasanya bila pria menyadari bahwa ia tidak bahagia dan ingin memperoleh lebih banyak kemesraan dan cinta dalam kehidupannya istrinya tiba-tiba mulai terbuka dan mencintainya lagi dinding-dinding kebencian mulai mencair dan cinta kembali hidup kalau selama ini ada banyak kealpaan barangkali perlu waktu sejenak untuk menyembuhkan semua kebencian yang tertimbun tapi hal itu mungkin terjadi dalam bab 11 saya akan membahas teknik-teknik mudah dan praktis untuk menyembuhkan kebencian-kebencian ini seringkali saat satu pihak melakukan perubahan positif pasangannya akan berubah pula kejadian yang dapat diramalkan ini merupakan salah satu hal ajaib mengenai kehidupan saat muridnya siap sang guru muncul saat pertanyaan diajukan jawabannya datang saat kita benar-benar siap menerima apa yang kita butuhkan akan tersedia ketika penduduk Venus siap menerima orang-orang Mars siap memberi belajar memberi yang paling ditakuti pria adalah bahwa ia tidak cukup baik atau tidak kompeten ia mengimbangi ketakutan ini dengan memusatkan perhatian untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensinya sukses prestasi dan efisiensi menjadi yang paling utama dalam hidupnya sebelum menemukan penduduk Venus perhatian penduduk Mars begitu terfokus pada sifat-sifat ini sehingga mereka tidak memperhatikan apapun atau siapapun pria tampak paling tidak menerokasi saat ia ketakutan seperti halnya kaum wanita takut menerima kaum pria takut memberi menawarkan dirinya dengan memberi kepada orang-orang lain berarti menghadapi risiko kegagalan dikoreksi dan ditolak akibat-akibat ini sangat menyakitkan sebab jauh di alam bawah sadarnya pria mempunyai keyakinan keliru bahwa ia tidak cukup baik keyakinan ini dibentuk dan diperkuat pada masa kanak-kanak setiap kali ia merasa diharapkan untuk bertindak lebih baik manakala prestasi-prestasinya tidak diperhatikan atau tidak dihargai jauh di alam bawah sadarnya ia mulai membentuk keyakinan keliru bahwa ia tidak cukup baik pria amatrawan terhadap keyakinan keliru ini keyakinan tersebut menimbulkan rasa takut gagal di dalam dirinya ia ingin memberi tapi khawatir akan gagal jadi ia tidak mencoba apabila ketakutan terbesarnya adalah rasa tak mampu tentunya ia akan menghindari setiap risiko yang tak perlu anehnya bila pria sungguh-sungguh mencintai rasa takut gagal ini meningkat dan ia semakin sedikit memberi untuk mencegah kegagalan ia berhenti memberi kepada orang-orang yang paling ingin diberinya bila pria merasa tidak aman kemungkinan ia akan mengimbanginya dengan tidak memperhatikan orang lain kecuali dirinya sendiri tanggapan defensifnya yang paling otomatis adalah mengatakan aku tak peduli karena alasan inilah penduduk Mars tidak mau terlampau banyak merasakan atau memperhatikan orang-orang lain dengan meraih sukses dan kekuasaan mereka akhirnya menyadari bahwa mereka cukup baik dan cukup berhasil dalam memberi kemudian mereka menemukan penduduk Venus meskipun mereka senantiasa sudah cukup baik proses membuktikan kekuasaan itu telah mempersiapkan mereka untuk menerima kebijaksanaan mengenai harga diri dengan meraih sukses dan kemudian menoleh ke belakang mereka menyadari bahwa setiap kegagalan itu diperlukan untuk mencapai keberhasilan-keberhasilan di kemudian hari setiap kesalahan telah memberi pelajaran berharga yang sangat diperlukan untuk mencapai sasaran-sasaran mereka dengan demikian mereka menyadari bahwa mereka senantiasa telah cukup baik membuat kesalahan boleh saja langkah pertama bagi pria untuk belajar memberi lebih banyak adalah menyadari bahwa boleh-boleh saja melakukan kekeliruan dan boleh-boleh saja gagal dan bahwa ia tak harus mempunyai semua jawaban saya ingat kisah seorang wanita yang mengeluh bahwa pasangannya tak mau mengikat diri dalam pernikahan si wanita menganggap si pria tidak sungguh-sungguh mencintainya tapi pada suatu hari wanita itu kebetulan berkata bahwa ia merasa sangat senang bersamanya walau seandainya mereka miskin ia tetap ingin bersama pria itu keesokan harinya pria itu melamarnya pria tersebut membutuhkan penerimaan dan dorongan bahwa ia cukup baik bagi si wanita setelah itu barulah ia dapat merasakan betapa besar cintanya bagi wanita itu orang-orang Mars pun memerlukan cinta seperti halnya wanita peka terhadap perasaan ditolak apabila ia tidak memperoleh perhatian yang dibutuhkannya pria pun peka terhadap perasaan bahwa mereka gagal menakala seorang wanita berbicara mengenai kesulitan-kesulitannya itulah sebabnya begitu berat baginya untuk mendengarkan kadang-kadang pria ingin menjadi pahlawan bagi wanita bila wanita kecewa atau tidak suka akan sesuatu pria merasa dirinya gagal ketidakbahagiaan si wanita menegaskan ketakutan pria yang paling dalam bahwa dirinya tidak cukup baik banyak wanita sekarang ini tidak menyadari betapa rawanya pria dan betapa mereka pun sangat mendambakan cinta cinta menolongnya untuk mengetahui bahwa ia cukup mampu memuaskan orang-orang lain seorang pemuda yang menyaksikan ayahnya berhasil memuaskan ibunya bisa memulai hubungan-hubungan sebagai orang dewasa dengan keyakinan langka bahwa ia dapat memuaskan pasangannya ia tidak takut akan ikatan sebab ia tahu ia dapat memberi ia juga tahu bahwa bila ia tidak dapat memberi ia masih berharga dan masih layak mendapat cinta serta penghargaan karena telah berusaha sebaik-baiknya ia tidak menyalahkan dirinya sendiri sebab ia tahu ia tidak sempurna dan bahwa ia senantiasa berusaha sebaik mungkin dan usaha terbaiknya itu sudah cukup ia sanggup meminta maaf atas kesalahannya karena ia mengharapkan pengampunan cinta dan penghargaan atas usaha maksimalnya ia tahu setiap orang bisa berbuat salah ia menyaksikan ayahnya melakukan kesalahan dan tetap mencintai dirinya ia melihat ibunya mencintai dan mengampuni kesalahan-kesalahan ayahnya ia merasakan kepercayaan dan dorongan ibunya meski kadang-kadang ayahnya mengecawakan ibunya banyak pria tidak mempunyai model-model peran yang sukses sementara mereka tumbuh dewasa bagi mereka mempertahankan cinta menikah dan membina keluarga sama sulitnya dengan menerbangkan pesawat jumbo tanpa latihan apapun mungkin ia dapat tinggal andas tapi ia pasti akan jatuh sulit untuk terus terbang bila pernah menjatuhkan pesawat itu beberapa kali atau bila pernah menyaksikan ayah Anda jatuh dan hancur tanpa buku pegangan yang baik mengenai hubungan-hubungan mudah dipahami mengapa banyak pria dan wanita berhenti menjalin hubungan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati